Back to the beat, back to the start Besak rasanya putus cinta, besaknya di dada Membuat kita jadi gegana, selisakala merana Mendingan kita happy aja, lupakan semua Marilah kita goyang bersama, goyang dumang namanya Ayo goyang dumang, biar hati senang Pikiran pun tenang, kalau jadi hilang Ayo goyang dumang, biar hati senang Semua masalah jadi hilang Ayo goyang dumang, biar hati senang Pikiran pun tenang, kalau jadi hilang Ayo goyang dumang, biar hati senang Semua masalah yang dihilang Boleh lebih semangat lagi ya Ayo goyang rumah Ayo goyang rumah Back to the beat, back to the start Ayo goyang rumah Back to the beat, back to the start Ayo goyang rumah Back to the beat, back to the start Saat kita sanya putus cinta Sesaknya di dandang Membuat kita jadi gegana Duit segala merana Mendingan kita happy aja Lupakan semua Marilah kita goyang bersama Goyang Dumang namanya Ayo goyang Dumang Biar hati senang Pikiran pun tenang Kalau jadi hilang Ayo goyang Dumang Biar hati senang Semua masalah jadi hilang Ayo goyang Dumang Biar hati senang Pikiran pun tenang Kalau jadi hilang Ayo goyang Dumang Biar hati senang Semua masalah jadi hilang Oke itu dia Cita Cita Tata Cita bikin kaget Apa kabar? Apa kabar? Tepuk tangan lagi untuk Cita Cita Tata Terima kasih Halo Bikin kaget banget Cita ini Belum siap ruangannya ini Sepatu aja belum sampai tadi Ya ampun Cocok banget merah-merah Kamu juga biru-biru Daratnya merah darah kamu biru tuh kayaknya Amin Kalau abis nyanyi haus Haus Kalau ada itu tuh harus ini Harus dihormati Yuk kita minum dulu disini yuk Disini-sini Aduh kebetulan nih Airnya lagi penuh-penuhnya Kemara kan hujan juga Oke Masa deg-degan ya Masa deg-degan ya Ya udah Aku deg-degan banget disini Ini ada gelas Gelasnya si gelas biasa Terus? Tapi airnya yang luar biasa Karena ini adalah air Air Silahkan Cita minum Bismillahirrahmanirrahim Cita-cita Cita-cita Tak Air yang kamu minum itu ada air kejujuran Setiap tetes yang mengalir di tubuhmu ngilmu ini Akan menghasilkan kalimat-kalimat penuh dengan Cita-cita Ya Usia berapa? 21 21 tahun Kamu sudah merasa menjadi sukses belum? Alhamdulillah Sejauh ini alhamdulillah Alhamdulillah Apa yang sudah terjadi disyukuri Dalam Satu tahun Kamu bisa mengantongi Sepuluh penghargaan Betul? Belum 10 Berapa? Baru 7 7 Wow Tapi itu luar biasa dalam setahun Dalam setahun Kamu menjadi penyanyi Tiba-tiba terkenal dengan salah satunya Goyang Dumang ya? Iya Goyang Dumang Baru berapa lama? Satu tahun Persis satu tahun sudah tujuh penghargaan Kamu ngerasa gak suara kamu tuh bagus? Gak juga sih Sebenarnya banyak banget yang lebih bagus dari Cita Cuma mungkin karena rezeki Allah ya Jadi disyukurin aja Mudah-mudahan ke depannya Bisa terus belajar lagi Biar lebih baik lagi Suatu hari saya pernah bertemu dengan Cita-Cita tadi Pinggir sebuah panggung event Terus saya ngomong ke Cita Gak tau Cita masih ingat atau enggak? Ingat banget Apa yang saya bilang? Sebenarnya suara lu tuh biasa-biasa aja Tapi lagu lu tuh keren Dan lu inget sampai sekarang? Ingat banget Tapi lu setuju gak? Setuju Karena gue ngomong gini Ya beneran gitu Cita Daripada suara lu bagus banget Tapi lagunya gak terkenal Gak laku Dan itu Dan tidak semua lagu bagus juga Dinyanyikan Bisa pas oleh seorang penyanyi Tapi sebenarnya itu jadi motivasi banget loh Jadi ke depannya tuh Cita tuh mikir Oh iya beneran Gue harus belajar lagi nih kayaknya Nyanyi dangdut Karena memang baru banget kan Jadi penyanyi dangdut Cita beneran gue ngomong gitu Lu inget sampai sekarang? Ingat banget Oh my god Ya tapi Tapi bagus kan? Bagus Daripada gue peres? Iya sih bener Daripada ngomongin di belakang ya Nah Mending di depan Bukan ngomongin juga itu memotivasi Iya motivasi Oke Sudah banyak penghargaan Apalagi yang belum kamu capai? Banyak sebenarnya Karena kan manusia juga gak ada puasnya Pengennya sih banyak berbisnis Karena kan di dunia entertain ini kan gak selamanya Iya betul-betul Eh denger-dengar gara-gara kamu banyak Dapat penghargaan Banyak juga senior-senior Yang lebih dulu terjun ke dunia musik Khususnya musik dangdut Indonesia Agak ngiri Dengan keberhasilan kamu itu betul? Gak tau juga sih sejauh ini Karena Cita juga belum banyak bicara gitu Sama orang gitu Belum banyak Jadi Cita emang orangnya kan gak banyak ngobrol Sama orang kayak gitu Jadi gak tau juga yang Kalau Cita sih Mudah-mudahan Apa ya Dijadikan Motivasi lagi ke Citanya Jadi biar Maksudnya Cita memang pada saat ini Memang orang yang benar-benar beruntung menurut Cita Jadi Cita harus banyak belajar lagi dari senior-senior Tapi emang banyak cibiran atau pandangan sebelah mata kepada sosok Cita dari senior Ada juga yang seperti itu? Ada Ada Tapi Ada Tapi ya kalau Cita sih Menanggapinya karena memang Cita merasa Cita itu baru Jadi Cita harus banyak Ngalah Harus banyak belajar juga Sebagai public figure Apa yang disampaikan Apa yang ditampilkan Apapun itu menjadi Pembicaraan orang Bagus diomongin Apalagi jelek Makin diomongin Kan Cita itu udah dianggap sebagai artis Asia ya Amin Karena dia jobnya bukan di Indonesia doang Udah mulai ke Malaysia, Singapura, Brunei Dan negara-negara tetangga lainnya Di Malaysia katanya kemarin sempat ada sedikit masalah Ya sebenarnya itu miskom aja sih Karena memang kan Treatment dari event organizer masing-masing itu berbeda Jadi ada miskomunikasi aja Seperti apa sih ceritain dong Nah sebenarnya awalnya Karena Cita pake baju Itu cerita juga gak ada Gak ada dari awal tuh dari awal udah dibilangin Ini pake baju ini gak ada Tapi begitu cerita nyampe Ini kamu harus pake baju ini ya nyanyi Padahal Cita udah bawa baju sendiri Jadi memang dipaksakan harus pake baju itu Harus pake baju itu Harus pake baju itu Akhirnya kamu pake Akhirnya aku pake dengan catatan aku menghargai Aku menghargai Lalu aku kan gak tau itu desainernya siapa Terus Itunya siapa Pada saat aku bawa dari sini temen media Dan bawa dari sini kesana Karena memang aku bangga juga alhamdulillah Bisa nama bawa dangdut juga kesana Jadi akhirnya aku bawa media Terus sama temen media aku ditanya Cita ini bajunya desain siapa Aku kan bingung juga Lalu aku tanya ke I.O nya I.O nya jawab Jawabnya jawabnya salah A gitu misal Siapa Terus kamu jawab lah Aku jawabnya Irfan Hakim gitu Terus? Ya aku kan cuma Ngikutin aja apa yang dikasih tau kan Yaudah ini yaudahlah Ternyata salah nama Salah nama Mirip namanya atau beneran sama sekali Enggak Karena itu aku nyebutin tempat Bukan nyebutin nama Wow Nyebutin tempat satu mall Yang besar di Kuala Lumpur Terus akhirnya yang protes siapa? Yang protes desainernya Protes desainernya Desainer Malaysia Iya betul Karena kebetulan Yang punya desainernya itu Ada turunan dari Indonesia juga Haduh ada-ada aja ya Cita Iya betul Itu tuh kapan? Itu udah lama banget Pertama awal ke Malaysia Tapi itulah ya Semakin tinggi pohon Semakin kencang angin Kamu ngerasa banyak Cobaan di Balik kesuksesan kamu juga kah? Ya pasti karena memang Ya balance Kalau hidup Udah pasti senang Ada sedihnya Itu tadi mengenai Salah penyebutan Desainer ketika Di Malaysia Ya masih hangat Di ingatan kita juga Masih ada hubungannya Dengan Busana yang kamu kenakan Pernah juga mengenakan Busana saudara-saudara kita Dari Indonesia Timur Papua Betul Di wawancara Salah jawab juga Mungkin salah jawab sih Lo dijelasin sebenarnya Dari awal memang Cita memakai baju itu Di Jakarta Itu pun karena itu etnik Jadi bukan adat Itu etnik Jadi etnik itu kan Perpaduan budaya Jadi bukan fuel Full adat banget Jadi Cita menjelaskan Dan disitu Cita detail banget Menjelaskan Tapi memang ada Pihak tertentu Yang memotong Sengaja memotong Lalu disebarluaskan Nanti kita akan lebih Dalam lagi membahas Tentang cita-cita Tak khususnya Mengenai hubungan yang kurang baik Sempat tidak baik Dengan Papua ya Dan kemana-mana Tetap diada-ada aja Air kejujuran Masih berlanjut disini Aku maaf Aku cuma selingkuhan kamu Aku maaf Aku cuma baca telahmu Aku maaf Aku cuma selingkuhan kamu Aku maaf Cita-citata Penyanyi cantik Dengan segudang prestasi Setelah sempat Menyuguhkan penampilan Terbaik di Korea Membuat cita-citata Semakin digemari Oleh penikmat musik Dangdut Tanah Air Namun Di balik Kesuksesannya Saat ini Terdapat pula Pemberitaan miring Yang melanda dirinya Salah satunya Adalah mengenai Permasalahan Dengan suku Papua Cita sempat Meminta maaf Di gedung DPR Terkait statementnya tersebut Namun hal itu Tidak membuat Kasus ini Berakhir begitu saja Sampai akhirnya Kasus ini Dianggap telah selesai Karena cita Telah mendapatkan Permintaan maaf Dari para kepala suku Yang ada di Papua Semoga saja Kasus seperti ini Tidak terulang lagi Dan menjadi Pelajaran berharga Untuk cita-citata Ya masih bersama dengan cita-citata Di air kejujuran Memang kasus ini Tidak membuat Tidak hanya cita-citata saja Yang Terhenyak dan menahan nafas Kita pun Yang melihatnya Ikut Aduh Kenapa harus seperti itu ya Kenapa harus terjadi ya Dan kita juga deg-degan Menunggu Bagaimana kelanjutan Dari kasus ini Tapi sudah selesai ya katanya Kasus ini sebenarnya Sudah bergulir Cukup lama ya Dari Februari Sampai sekarang Kalau bisa dibilang Selesai Ya secara Apa ya Secara individu cita Dengan Kepala suku LSM dari sini Dari Papua Perwakilan Jakarta Pastinya Itu memang sudah selesai kemarin Sudah ada pertemuan Sudah ada pertemuan Alhamdulillah Karena Sebelumnya memang banyak Gak selesai itu Karena memang cita susah untuk bertemu Jadi sebenarnya Walaupun memang Secara teknis Cita memang Tidak apa ya Namanya mendetailkan Ada orang yang sampai Menyalahgunakan videonya Itu dipotong gimana sih Itu dipotong Dipotong saat cita Bicara Terus dipotong Ada lanjutannya Sebetulnya Sebetulnya ada lanjutannya Tapi itu yang tidak disebarkan Tapi yaudahlah Sebenarnya Semuanya sudah terjadi Yang penting sekarang Cita sudah minta maaf Dan Alhamdulillah Sekarang sudah diterima juga Permintaan maafnya Terus cita juga sudah Istilahnya sudah Pihak dari Papua Juga sudah welcome Sama cita Dan sudah dibantu juga Kamu sampai datang ke Papua kah Atau Dengan perwakilan yang ada di Jakarta Sebenarnya Pengen banget Datang ke sana Karena memang Sebenarnya karena cita kan Perempuan ya Banyak ketakutan gitu loh Jadi Aduh takut gimana Gitu Karena juga Sebenarnya hal seperti ini Benar-benar masalah besar Tapi Untungnya memang Banyak banget orang yang Bantu cita Kayak Dari Perwakilan DPR RI Perwakilan dari Papua juga Bantu cita Sampai akhirnya kita bisa ketemu Dengan pihak LSM nya Dan sebenarnya Kasusnya masih bergulir Di kepolisian Sampai sekarang Karena memang yang melaporkan itu Bukan dari LSM nya Sebetulnya Sebetulnya Jadi yang melaporkan ada perorangan Iya perorangan Dari Papua Oh gitu Jadi akhirnya jadi besar Betul Padahal tidak ada sedikitpun Niatan untuk Menyakiti perasaan Saudara kita disana Pastinya karena pada saat itu Cita juga sampai posting Di Instagram Karena memang benar-benar Bangga banget kan Semang kan emang unik sekali Unik sekali gitu loh Dan memang cita juga Sebenarnya kalau bisa dibilang Cita itu dari Kalimantan juga Dan itu memang hampir sama Kalimantan pun hampir sama Gitu kan Jadi Bangga banget Tapi ya memang Ya udahlah Semuanya udah terjadi Iya 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 Kadang omongan itu ya Orang bisa Apalagi dalam bentuk rekaman Bisa dipotong-potong ya Iya Oke oke Itu Menguras tenaga Iya Secara fisik Iya Secara pikiran Iya Katanya sampai menguras Isi kantong kamu juga Sampai kalau saya diluruskan ya Katanya sampai habis 1 miliar rupiah Apa sih Sebenarnya enggak sampai Cuma memang waktu itu ada Hukum adat Katanya sampai 1 miliar Dulu segala macam Cuma Masa sih Cita pikir Kita gak bisa diluruskan secara kekeluargaan Karena memang Dari awal juga niatan Cita Sampai akhirnya Cita datang ke DPR Cita nemuin semua-semua yang bersangkutan Sampai akhirnya Selesailah ketemu kemarin Gitu loh Jadi Jangan sampai kayak gitu Dan memang banyak orang Oknum-oknum yang sengaja Apa yang memanfaatkan situasi seperti ini Memancing di air keruh Betul Dan ini masih bergulir kepolisian prosesnya Masih Dan masih menunggu prosesnya seperti apa Ujungnya akan seperti apa gak tau Belum tau Tapi alhamdulillah Cita kan udah dapet dukungan juga dari LSM Papua Oh gitu Oke Melihat Beberapa kejadian ini Khususnya Kejadian dengan Papua Pelajaran apa yang bisa Cita ambil Banyak sebenarnya Ya intinya Lebih hati-hati aja Gitu Lebih hati-hati aja Intinya kayak gitu Aduh Mohon disampaikan ke teman-teman Saudara kita Papua Ya untuk teman-teman saudara yang di Papua Sebenarnya Cita memang Jauh dilubuk hati Cita Gak ada bermaksud seperti itu Tapi ya sudah Cita sudah minta maaf Dan mudah-mudahan semua Punya ada rasa kasih sayang Bisa saling memaafkan Ya Neng hati-hati ya Ya hati orang-orang juga jangan iseng lah Kadang-kadang orang iseng melihat kesuksesan orang Ah bikin, diginiin, diginiin Dikorek ya Dikorek gitu Sudah mudah-mudahan selesai Astagfirullahaladzim Sebentar, sebentar, sebentar Sebentar nih Hei 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 Apa sih? Kok sampai bahasa-bahasa gitu? Ebi Aduh Kucing ala Ebi Ala Ebi Au 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 Kucing ala Ebi Ala Ebi Au 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 Kucing ala Ebi Ala Ebi Au 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 Kucing ala Ebi Ala Ebi Ebi kenapa? Sampai bahasa gini Kenapa sih celana ini? Ebi Tante Indri Ini kenapa eh? Ebi Ini tidak Gak mau Ini kenapa? Aku marah om sama Ebi Kenapa sih? Mau saja main toilet di layangan Hei Main layangan di toilet Om Ebi geterlaluan om Ebi Ebi Cita baku Ebi sini Ebi sini Cita kalau mencita Ini Tante Cita Tante Cita Tante Cita Ebi Om Mirvan Duduk Om Mirvan Bentar dulu Jadi itu Om Mirvan sini dulu Om Mirvan harus marahin Ebi Kenapa alasannya? Kemarin kan kita baca diarinya Tante Ayu Iya Tante Indri baca Hari ini Ebi baca diarinya Tante Ayu Kacau Itu nasi gondrong itu ketauan Ebi sekarang lagi baca diarinya Tante Ayu Iya Lihat Ebi Lihat Lihat Iya om Kok malah bareng Duduk 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 Kalau mau ikutan Mau baca gak diarinya Tante Ayu Coba baca Ebi Dear Diary Aku kok bingung ya Banyak yang ngodain aku Wah So cantik banget nih Ayu Kenapa giliran pas aku mau move on Ada aja yang bikin galau Yang botak sih udah lupa Tapi yang gondrong bikin gregetan Eh Tapi kok sekarang ini si mantan Vijay itu lebih bikin berdebar-debar ya Vijay 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 tuh apa si om Video joki Vijay 3 in 1 Joki Duh aku harus gimana bingung Tapi seneng aja kalau dia yang ngodain aku Udah dulu ya nanti lanjut lagi curhatnya Dah diary Jadi gondrong Gondrong dan dia mantan Vijay Daniel Nggak Bukan Salah sehat Dia itu udah Salah sehat lah perempuan Sama yang gondrong itu udah Sama yang gondrong itu udah Sekarang dia sama si Vijay itu Beda lagi Beda lagi Udah deh ini Mak Ini aku simpet Umpetin di dapur lagi Biar Ayu nanti nulis lagi Ntar kita intip lagi tiap harinya ya Nah disitu disitu bener Eh tapi Ebi Wah Ebi bawa ini Iya kan Ebi kan Memperingati Hari Pahlawan 10 November Betul Nih ada Tante Cita dateng disini bawa kado juga loh sebetulnya Oh buat Ebi Iya iya Tante ya Makasih Tante Oh memang tapi cerita sedikit tentang Hari Pahlawan Tadi aku kebetulan lewat di Taman Makan Pahlawan Lewat depan di Taman Makan Pahlawan Rame banget para veteran-veteran yang begitu luar biasa yang sudah membuat Indonesia ini merdeka Mereka masih sehat mereka masih kuat untuk dateng ke Makan Pahlawan Itulah dia Jadi walaupun usia mereka juga sudah cukup sepuh ya Ya Allah udah seumur Indonesia mungkin Tapi semangatnya itu terpancar dari ekspresi mukanya ya Intinya terima kasih banyak untuk semua para pahlawan yang sudah memerdekatkan Indonesia Ya ini sekarang tugasnya kita kita generasi muda Ya meneruskan semua jasa-jasa para pahlawan pastinya Betul sekali Jadi dengan mengisi kemerdekaan ini ya Dan mendoakan para pahlawan yang sudah mendahulai kita Mudah-mudahan mendapatkan tempat terbaik di Seattle Amin Tapi sebentar Ebi Ebi Selananya tadi kok bahasa Bahasa apa sih? Hei Orang Ebi jatohnya di cemberan Nah Ebiulla já tiwaldak Ini buat Ebi kan? Iyi uя Ebi bawa ya Makasih tante cita-cita tante. Ebi tuh senengnya tuh disini. Senengnya tuh disini di dalam hatiku. Senengnya tuh disini hebat. Ebi ganti baju dulu. Kau badan Ebi gede banget ditipis sih. Ebi, tubuh manusia itu sebenernya ada badan, kaki dan lengan. Ebi darah sampai bawah betis semuanya. Hai Ibu Cita apa kabar? Cita. Silahkan, silahkan. Aduh, Cita baru nyampe. Tadi udah om sugu ini tuh lo air. Jujur gak om? Jujur, dia mah jujur orangnya apa adanya. Intinya soal main dipertanyakan oleh pemirsa sudah terjawab disini. Ya betul, jadi didoakan mudah-mudahan dijauhkan dari kasus-kasus lainnya. Amin, amin. Aduh, tapi ngeliat cita-citata ini adalah bener-bener sosok pekerja keras. Yes. Saya ketemu dia tuh di berbagai macam kondisi panggung dari yang pagi buta sampai malam gelap gulita dia ada disini. Kejar target ya? Betul. Kamu emang suka bekerja? Iya. Suka banget. Bagus tuh. Suka banget. Jadi kalau menurut Cita daripada sekarang leha-leha. Jadi Cita tuh kalau sehari tuh kalau misalkan kosong tuh gatel. Sama, gatel. Gatel pokoknya. Tinggal garu. Maksudnya gemes gitu gimana ya? Gemes gitu. Gemes gitu pengennya, uh ngerjain sesuatu nih apa nih apa nih. Tapi pasti nanti pada saat kamu udah sibuk bekerja kamu akan mengalami masa-masa seperti Om Irfan. Merasa terlalu sibuk membahagiakan orang lain tanpa memikirkan diri sendiri. Itu kan dulu. Itu kan dulu. Tapi pernah ada yang protes gak sih orang-orang terdekat? Sibuk banget gimana sih buat kitanya gak ada misal ibu gitu. Ibu pernah protes gak? Ibu sih gak pernah. Karena tau memang aku tuh kayak gitu banget orangnya. Jadi kalau misalkan udah kerja tuh gak boleh ganggu kayak gitu. Ibu emang gak kangen ketemu-ketemu gitu saking sibuknya kamu keluar kotak sih. Mama sih sering dateng. Kayak gitu kalau misalkan, Ma aku pengen ketemu yaudah mama dateng gitu. Karena mama juga sama kayak aku. Orangnya beranian walaupun badannya kecil. Si mama. Berani. Mama tuh berani banget aktif. Jadi kalau misalkan, Ma sini dateng yaudah sendiri aja gitu. Kadang-kadang pakai travel gitu sendiri dateng. Di mana sih mama tuh? Di Bandung? Iya. Sita-sita kan mendadak pulang kerja beli kue dan lain-lain-lain. Nyempetin pulang kerumah. Happy birthday my beloved mommy. Mama tuh anaknya berapa? Anak bungsu. Dari? Dari enam bersaudara. Enam bersaudara. Berarti mama itu orang yang sangat mendukung sekali seorang cita-cita. Sangat-sangat mendukung. Si meng bungsu ini. Sangat-sangat mendukung. Memang waktu kecil aja tuh nyanyi tuh diantar-antar sama mama. Oh nyanyi dari kecil? Iya dari kecil. Dari sekitar 4 kelas SD lah. Oh gitu. Sebelum kamu dalam setahun ini menjadi seorang penyanyi dangdut yang alhamdulillah diterima oleh masyarakat luas. Kamu tuh sebelumnya emang apa sih? Nyanyi jazz juga. Oh jadi bukan dangdut aja? Bukan dangdut. Oh jazz juga. Dia sebelumnya memang lagu jazz. Cuco banget sih. Coba dong dengerin dia yang mau nyanyi lagu jazz dikit-dikit. WHM! Langsung aja sekarang-sekarang aja. Laku apa? Apa aja di jazz-in? Ini saya beliin mic khusus buat cita-citata. Hei hei! Cita-citata! En hii! Oh, it's only, only one I see He is very, very extraordinary He loves even more than anyone that you don't look and love All, it's only, only one I see He he he, bentar, bentar, bentar L, O, V, E Kenapa ada Z, Z-nya dari mana sih? Sekarang itu adik- eligibility baru, Om L-L-A-Z Z Z Z Ada malebaya Tersempur segala L-O-B ada Z nya Ada Z lagi Eh tapi Cita Tadi sama ibu deket banget ya Berapa bulan yang lalu Tapi ayah meninggal ya Bulan apa ya tepatnya Tepatnya bulan September Kami turut berduka Cita X Sedalam-dalamnya Mudah-mudahan kita sama ibu juga Dikasih kekuatan terus Kami akan bisa terus membahagiakan ibu Karena pasti papa juga bangga Manggilnya apa sih Ayah, papa, apa Deket gak sama ayah Deket banget Ini dia Ayah sekarang udah gak ngerasain sakit lagi Ayah yang tenang di surga ya Cita sayang ayah Emang sakit ya? Sakit udah Hampir Ya Hampir setahun Nyesel gak sih di detik-detik terakhir ayah di umur ayah itu Cita dalam kondisi jarang ketemu Sibuk-sibuknya Nyesel banget Pernah satu waktu Ayah tuh Bilang sama semua kakak-kakakku kalau beliau tuh kangen banget sama aku Ini bukan bermaksud untuk mengingatkan sih ya om ya Dan kayaknya setiap hari tuh aku tuh sampai kepikiran gitu dan cuma bisa telepon Itu yang aku nyesel banget Tapi dibalik rasa kangen Tapi papa juga ayah juga bangga banget kok Yes Sama anak bungsunya yang Jadi maksudnya meninggalkannya juga terhariwang Kalau bahasa Sundama Cita sudah ada pegangan Gak ada takut gimana ya anak saya gitu Yang paling kecil pula Tinggal ngedoain aja sekarang sama Cita ya Iya cuma bisa ngedoain aja Iya apalagi pas itu juga lagi sibuk-sibuknya sampai dia Habis memakamkan ayah tercinta harus langsung terbang lagi bekerja lagi Tapi memang orang kan mengimajekannya Oh ini gak peduli sama ini itu Padahal mereka pun yang mengejudge itu tidak pernah tahu sebenarnya apa yang dirasakan Cita Itulah apa yang menjadi resiko menjadi seorang penghibur Yes Yang nonton tidak akan pernah tahu apa yang sedang dirasakan sesungguhnya Dan mereka juga yang tahu mungkin sekarang cerita kok bapaknya gitu langsung Banyak kok artis-artis yang lain pun yang harus melakukan hal itu Karena sebuah kewajiban ya Mungkin kalau disuruh milih pasti kan gak akan mau om Iya teman artis Terus om Irfan juga lagi syuting dapet telfon Ibunya meninggal Iya Dia tetap lanjutkan syuting baru dia pulang Ya itu karena ada kewajiban yang harus dilakukan ya Iya dan sebenarnya begitu pas nyanyi aja udah Udah pikiran kemana badan disitu Manusia juga pasti punya hati ya Iya Ini kecil-kecil mah hebat si Cita mah Tetap semangat Cita Yayu kasih semangat itu dong buat Cita-Cita Tanu Berisik banget sih di kamar Eh Ada tamu Ada Cita-Cita Tata Gak usah peres Gak usah peres Gak usah peres Kalau depan orangnya Cita-Cita Tata Ini peres dari mana Gua gak pernah peres Kalau Cita nya gak ada gimana om Gini Iya ayah Cita Kau ada orangnya Eh Cita-Cita Masa sih Halo Cita apa kabar ini gara-gara dia ini gara-gara orang-orang kita ketemunya jarang jadi orang tuh mikirnya ayo makasih yaudah jangan kemana-mana tetap diada-ada aja Hai apa aja dan ini mungkin tanpa perjuangan tanpa pengorbanan belia adanya berkegangan tangan aku dalam cinta penghargaan anugerah musik Indonesia 2015 kategori artis solo wanita dangdut kontemporer terbaik diberikan kepada kasihan 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 sakit nggak nggak jadi menang kategori artis solo wanita dangdut kontemporer terbaik diberikan kepada cita-citata lagu sakitnya tuh disini album sakitnya tuh disini maaf Om kalau gue kalau gue ada di antara panggung itu terus udah pede menang nggak menang sakitnya disini loh biar nggak kalau jumpa kan beneran kalau itu kan peres orangnya apa dah hidup lu ya dari tadi ya dari kisda yanti kisda yanti kisda yanti kok gede gitu udah nggak jadi bete duduknya disitu dong dari tadi nggak mau duduk di foto-foto gue tahu tadi foto cita yang foto yang baik-baik gue juga bahaya deket banget kalau kayak gitu mendingan gue orang sih ngompor-ngomporin mau ya pada kita nggak ada apa-apa ya musuhan ya lah tadi deket diomongin ayo lu kan biasanya kalau ada word-word tuh dapat dipastikan kebanyakan ayu ting-ting yang menang kagak juga kalau sudah ada cita-cita jadi cita-cita ya enggak 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 ada sikapnya kagak kan di namanya kan orang namanya bumi itu berputar ya jadi lu mau mulai-mulai turun atau gimana sih ya nggak juga tetap berkarya tetap tetap percaya secara tehat emang lu udah menang berapa kali lah gua mah ya lu kayak nggak tahu gua udah dapet banyak-banyak berapa kali tadi lu berapa kali udah sering ya Alhamdulillah udah berapa kali lu berapa kali berapa penghargaan kalau asalnya nih kalau Ami word ya Ami word udah seluruhnya seluruhnya Oh banyak berapa lebih dari 20 we berapa lama berapa lama berapa lama 3 tahun 4 tahun lah Cita satu tahun langsung tujuh tapi 20 dia tapi 20 tapi empat tahun eh selama 4 tahun 20 gue belain yuk bala-bala nggak usah gua nggak perlu dibelain itu kalau emang kemarin aja kini emang bener saya juga salut karena emang kasih selamat dong tadi ngasih selamat loh dikongpor nih Hai ayu mendingan gue ngasih selamat-selamat deh cita tapi gue peres apa gue di belakang biasanya tapi gue tetep support cita-cita saya ya wah jadi orang sekarang kagetamunafik banyak orang pada munafik kayak siapa sih wak mukanya pada kalem-kalem pada tau ya siapa 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 hahaha hai 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 Tidak tahu kalau ada musik itu dia muncul begitu jadi orang maaf adanya aja udah pernah merasakan kan mungkin sekarang memang karya-karya cita-cita juga bagus-bagus semua lagu-lagunya tapi Ayu juga bagus bagus itu bagus aku nggak usah dinaikin terlalu jatuhin gue lagi sebenarnya Cita banyak belajar loh sama kayu beneran apanya peres Oh tahu kita banyak belajar statusnya juga belajar juga lah emang beneran bukan itu aja mereka kan satu alma mater tahu mantan-mantannya Ivan Gunawan iya gue kagak pacaran gue juga enggak pacaran enggak pacaran enggak pacaran enggak pacaran emang kata siapa ngobrol dong enggak ngomong-ngobrol gue suka melakukan sama Ayu pernah deket Ivan Gunawan diberitakan deket sudah gitu kan ditolak sama Ayu udah ditolak terus udah gitu itu deh kan deket lagi lagi sama cita-cita sampai gun di somasi loh mak mungkin kalau tipenya Ayu untuk ya orangnya yang mungil-mungil yang kecil-kecil kayak saya kecil lagi balikan lagi amai ya enggak masa sih rumahnya sih rumah bikin gosip yang tadinya nggak ada tapi jadi ada Aduh emang mulutnya lemes banget Halo di gun gun lagi istirahat Hai enggak lagi ini kenapa gun hai ini lagi live pada aja Igun disini kan ada Ayu ting-ting ada cita-cita ada cita-cita sama Ayu ting-ting lu pernah pacaran sama Ayu atau enggak ada yang mau malu padahal kurang terus-terus padahal dikasih cincin ya Hai rumah kebiasaan dia pagi live telepon orang eh agun dulu pas-pas Ayu deket besok-besok besok Igun mau launching bukunya iya berkarya dengan cinta Oke gun gun dulu pas-pas lagi deket sama Ayu ayu disupport bajunya maigun terus kan ikut ditolak terus nggak pernah dikasih baju lagi ayu lu deket sama cita lu support tuh cita kasih baju sekarang dekat lagi ama Ayu ayu yang disupport lagi cita yang susah dikasih baju cita-cita ngomong hingga nggak begitu kita bilang susah bikin baju di Igun sekarang enggak 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 bikin lagi gunnya ha ha Hai kita kalau bikin baju kemarin buat mau konser ke Korea Oh masuk korek dapat tetap beli jangan ngomong gitu dong Oh beli eh kalau cita beli kalau ayu ting-ting itu salah sponsor ya nggak pernah beli ya apa kalau cita-cita takkan selalu beli kalau ayu nggak pernah beli ya ya pengennya sih kalau ayu pengennya jadi butiknya ayu sih eh 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 kan kan gue pernah nanya pilih cita Pak Ayu terus Igun pilih jawabnya pilih siapa Hai gun kan dulu gue pernah nanya lu lu pilih cita atau pilih ayu lu jawabannya pilih siapa Hai pilih siapa Nggak tahu lupa lu jawabnya pilih ayu dulu iya ayu mana ayu ngomong ayu ngomong ayu ngomong ayu ngomong ayu ngomong ayu edus yang sakit ya bilang nggak kasih ahง ayu bilang udah besok Lanci bukunya jadi ya Oke Siap, oke Ikut sukses bukunya ya Thank you informasinya ya Iya, iya Aduh, eh udah ditutup Ikut udah Udah ya Ini ada I miss you Sukses besok launchingnya ya, bye Jadi gimana ini kalian Baik-baik aja sama Ivan Gunawan ya Baik Ya udah, gak ada kecemburuan Cita mah masih beli bajunya, gue mah gak pernah beli Ya Igun juga cerita gitu katanya Kayaknya ada yang spesial ya Kalau Ayu ya Enggak juga, emang bajunya mahal, gue belum aja sanggup beli Oh berarti maksudnya honornya lebih gede, Cita bagaimana? Enggak lah Maksudnya kalau Eke kan udah punya anak, keperluannya lebih banyak Oh gitu, oke deh Sekarang kalau misalnya kita udah lihat bahwa mereka baik-baik aja, gak ada pertengkaran di belakang sana Baik-baik, ayu udah 20 penghargaan, biarkan dia dengan 20 penghargaannya, Cita-Cita terbaru akan booming lagi dengan penghargaan-penghargaan berikutnya Bukan berarti rada berputar, sama-sama selalu di atas Sama-sama saling dukung, sama-sama saling support sekarang Mendingan kita langsung masuk aja ke mulutmu, harimau mu Oke mulutmu, harimau mu Cita, kita akan menambahkan foto, ayo komentar apapun tentang foto ini ya Bukan lu ya, Cita ya Foto pertama Ini dia Richard Pondang Siapose desa Siapose ini Richard Pondang Wak Ex Akulah Sang man Ini katanya udah diapus ya di Instagram ya foto-fotonya ya Iya lah, kan udahan Kapan sih udahannya? Udah lama lah itu Setelah menikah atau? Sebelum menikah Tapi kok dia gak disomasi? Sebelum digosipin Jadi orang ketiga Oh gitu Eh Igun kok disomasi, yang ini gak disomasi? Kan udahan, udah cerai Yang dulu Ini pas udah cerai kemarin Iya Oh Oh pas Igun masih proses ya? Iya, masih proses cerai Ini putusnya Kenapa sih? Ya gitulah Apa? Apa karena ada orang ketiga atau karena ada Masalah Bukannya malah kalau pacaran enak dapat FTV-nya banyak? Enggak juga sih Masih produser FTV? Katanya begitu Itu apa kekurangan coba hidungnya aja gede Hei Ya maksudnya mentahnya sipit bagus Jadi bibirnya merah Fisiknya Bukannya bersih-bersih Produser bisa dapet FTV banyak Judul banyak Emang tujuannya itu dia juga lah Ya kali Ya kan aku sibuk kerja tiap hari Jadi gak mungkin FTV-an Yang lebih pentingnya sih sibuk kerja aja Sama-sama sibuk Jadi susah Akhirnya gak ketemu Susah mendapetin waktu ya Pacarannya berapa lama? Ya gitulah Singkat ya? Dua sin ya? Singkat Dua sin Oke next Foto kedua Ayahku dulu pengusaha sepatu Setelah sudah tak melanjutkan usahanya Beliau masih sering buatkan aku sepatu Ini sepatu terakhir yang ayah buatkan 6 bulan lalu Sedangkan sakitnya sudah hampir 1 tahun Di tengah kesakitan yang ia rasakan Ia masih ingin membahagiakan aku Sepatu ini belum sampai ke tangan aku Dan belum sampai ke tahap finishing Ayah sudah terbaring lemas Kondisinya semakin parah Dan aku baru tahu setelah ia sudah tiada Ayah Aku sayang ayah Aku rindu ayah Ayah sudah di surga sekarang Hanya doa yang tak Tak akan pernah padam yang akan aku hantarkan Hanya untuk ayah Susah itu Jadi ini belum sempat dikasih Belum sempat jadi Dan Cita taunya setelah papa Ayah sudah gak ada Iya jadi Satu tahun sebelum ayah sakit Ayah pernah bilang kalau Ayah mau bikinin kamu sepatu ya Tapi aku juga gak tahu kalau ayah tuh Mau langsung bikinin gitu Aku pikirin cuma ngomong Pikirin cuma ngomong aja Taunya pas begitu ayah meninggal Kakakku tiba-tiba Kirim foto ini Terus dia bilang Ini ukuran kamu Ya Allah Berarti begitu bangganya ya ayah Mau simpan ya itu ya Simpan ya Aku simpan Aduh Ya sekarang ayah sudah penuh disana ya Kasih sayang itu memang tidak bisa dilihat Dengan panca indera Tapi dengan rasa Tapi salah satu bentuk kasih sayang bisa dipegang disentuh dan dilihat Dirasakan ada sepatu Sepatu ini Hasil bikinan ayah ini ya Dan itu kenangan-kenangan terakhir ayah Banget Dan sudah banyak sekali sepatu yang ayah bikinin untuk Cita Ada banyak Dan selalu Cita pake? Selalu pake Hebat Sekarang tuh hapus lagi air matanya nih Cita Maaf ya Cita Yaduh Naik turun naik turun emosinya Kita ke foto berikutnya ya Kita lihat ini dia Ini dia Cita kenapa nangis? Nggak nangis Kejar dong Kan orang pulang kejar Lama udah gak sayang lagi Hei Ayu Hei Ayu Udah telat udah gak jadi main Kan gue benerin sepatu dulu Ih mau pergi itu sebaliknya Mau dibahas gak yuk? Bahas Yaudah Kan penasaran? Oke Cita Kalau melihat foto ini Apa yang ada di Pikiran Cita Pikiran Cita Wonder Woman Wonder Woman Pasti lu bayar ke Cita ya Biar Cita ngomong gitu Kok lu tau? Jangan ya Kenapa Wonder Woman? Lu gak tau tadi dia gue kasih kapok sama kebal Eh tambahin dong Kenapa disebut Wonder Woman? Dia tuh kuat banget Kayu tuh kuat banget Aku Aku juga Sama janda Aku juga pernah ditinggal Sama suami Tapi alhamdulillah Aku belum punya anak Dan memang aku juga merasakan Kalau memang aku Punya anak Aku gak akan sekuat ke Ayu Jadilah contoh Perempuan hebat Perempuan yang tangguh Kita teman satu kerjanya aja Gak pernah tau Apa yang sedang dia rasakan Setiap harinya Ya 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 Ada saat itu dibahas Ada trio Cecepi kesini Kita baru tau ternyata Selama beberapa waktu belakangan ini Hatinya begitu terpuruk Tapi Kalau depan TV Jereng Dengar-dengar Pernah tersiar gosip Katanya Cita-Cita Taham menjadi salah satu Perebut pacar Ayu Yang merasa dari India itu Benarkah? Apakah benar? Jangan kemana-mana Tapi ada-ada aja Apakah ada? Nakitnya ku disini Nakitnya ku disini Di dalam hatiku Sakitnya ku disini Melihat kau selingkuh Sakitnya ku disini Pas kena hatiku Sakitnya ku disini Kau menjuangkan aku Jangan langsung Tapi benar loh Dalam satu tahun Cita tuh ngeluang single Semuanya tuh booming Lagunya booming Karena emang enak-enak Contohnya Saya juga suka Bawain kan disini Salah satu lagunya Perawan atau Janda Nah itu lagu Cita juga ya Perawan atau Janda Perawan atau Janda Sakitnya tuh disini Aku mah apa Atu Terus yang tadi Goyang Dumang Goyang Dumang Siapa lagi tadi yang iklan? Beak Ude Beak Beak Oh Beak Ude Eh tapi ngomong-ngomong kan Salah satu kesusahan Cita juga Gada-gada ada sebuah sinetron Yang apa Melipsingkan lagu Cita Si Audimarissa ya Itu dia salah satu yang Salah satu yang berperan banget Jadi dari awal memang Cita dari soundtrack Jadi jadi soundtrack untuk sinetron Terus habis itu Cita terjun langsung Sinetron bareng Nah terciptalah lagu Goyang Dumang Itu dari Audimarissa sendiri Jadi di lipsingin sama si Audi Si Audi maka suaranya emang Sama si Ica Ica kan seneng banget tuh Lip sing-lip sing dua Dia seru banget kalau lip sing Jadi terus Iya dari sinetron itu ada kata-kata Goyang Dumang Goyang Dumang tuh duyung mangap Jadi kalau dia tuh emang suka mangap-mangap Jadi udah jadi ciri khas dia Akhirnya aku kasih lagu-lagunya itu Jadi si Ica, si Audimarissa itu Salah satu yang punya Punya andil juga dalam sesuaian ini Punya andil juga pastinya Luar biasa seneng deh Sebenarnya nih Jadi penyanyi kayak gini Salah satu cita-cita kamu Atau bukan sih? Sebenarnya Keinginan Gak kepikiran sih ya Sebenarnya Jadi dari awal memang Pengennya kerja aja gitu Tapi memang Ya Alhamdulillah udah rezekinya Udah jalannya ya Eh tapi gosip katanya kamu ngerebut sahir Bener gak sih? Gak Bukan cita-cita Atau Iya ya Bukan Tapi sempat ngomong Dia sebutin gitu kan Nia sekalian ayo klarifikasi disini ya Ayo juga kasihan Maksudnya ngeliat cita di TV Klarifikasi gitu Jadi dibawa-bawa Padahal cita waktu itu sempat Cuma sekali kerja bareng kamu ya Jadi Gak ada hubungannya sama sekali Cuma karena mungkin kita jarang ketemu Kayak gini Jarang komunikasi Orang jadi mendeskripsikan Kalau kita nih ada apa-apa Kalau kita nih perang dingin Oh kayak misalnya Kalau kita nih apa Ada cita Gak ada ayu Gak ada ayu Gak ada cita gitu Orang kan jadi mikirnya Aneh-aneh Padahal Padahal Kita berdua baik-baik aja Gak ada masalah apa-apa gitu Ditambah lagi berita katanya Cita masuk ke orang ketiga Padahal Gak sama sekali Sudah maaf-maafkan Apa yang perlu dikata? Apa yang maafin? Hah? Ya dimaafkan Sudah saling diperkeru Sama orang-orang gitu Maafin ya gitu Gak juga sih ya Karena kita merasa ya Ya jangan ketawa ya di belakang Gilang ketawa Kenceng banget Tapi kalau aku sih Merasanya gimana ya Ah udahlah itu mah Orang mau berpikir apa Terserah Yang penting kan aku dengan Kak Ayu juga baik-baik aja Sampai sempet diserang Di itu loh di Instagram Ya diserang di Instagram juga Biasanya kalau yang nyerang-nyerang gitu Bukan fans I think Lissius Yang bener-bener I think Lissius Biasanya kalau saya selalu bilang Fans-fans Ayu Fans-fans Ayu mah baik-baik Saya bilang Jangan pernah ngebully siapapun Gak boleh yang namanya Ngejelek-jelekin siapapun Artisnya atau apapun Gak boleh Jadi kalau yang kayak gitu Kayaknya bukan Jadi saya disini Mau klarifikasi Sekali lagi Ayu mah cita-citatan nih Sebenernya baik-baik aja Gak ada masalah apa-apa gitu Eh cita Kali support satu sama lain Iya lah pasti Karena aku juga Bangga banget Ketika aku disanding-sandingin Harus dengan Kak Ayu Karena kan juga Kak Ayu udah duluan gitu Jauh Aku ngikutin Gak-gangan jangan diikutin ya Neng Karirnya jangan diikutin Gagalnya jangan Drop Ayu kan sekarang udah bisnis tuh Ada apa Ayu Keripik Keripik Kebal keripik balado Tapok Makaroni depok Ayu ting-ting Nah cita-cita takut Kalo cita bisnis apa Katanya cita juga bisnis juga ya Ya insya Allah Kau cireng ya Enggak Enggak Bukan kau cireng mah itu Hesti Ini mah katanya Rencananya Pengen buka usaha karaoke Dari promain orang Rencananya pengen Itu juga Buka kos-kosan Bener ya Udah buka kos-kosan Udah direalistasi kan ya Kos-kosan Dimana Di Tasik Di Tasik Udah berapa pintu cita Alhamdulillah Udah 12 Alhamdulillah Tapi Ngekos-kosin orang Ngontrakin ke orang Ari Cita disini Masih ngontrak juga Gimana Ibu kosku Ternyata pengontrak Kalau cita lebih Prioritasin mama Mama Alhamdulillah Udah Ada rumah Beneran loh Beneran Peres apa enggak nih Cita soalnya dia suka Orangnya suka peres Urusan itu gak pernah peres Anak yang berbakti itu Orang tua dulu Kosannya itu Sebenarnya ada rumahnya juga Jadi bukan cuma kosan aja Jadi rumah Buat tinggal sama kakak Kakak aku tuh Single parent juga Terus juga Daripada dia Kemana-mana Mendingan aku suruh dia Jaga kosan Terus tinggal di sana Jadi biar mamah dulu rumahnya Aku mah kan tinggalnya di pesawat Di jalan Jadi kalau aku udah Enggak peduli Yang penting keluarga aku Hidup enak Tapi cita-cita ke depan Pengen punya rumah karaoke juga betul? Iya amin Pengen kenapa? Kenapa pengen Milih bisnis karaoke? Kan cita sering banget ya Keluar-luar kota gitu kan Kayak masuk ke Kabupaten-kabupaten Seperti itu Kalau yang nonton tuh Sampai ribuan Dan mereka tuh seneng banget Sama nyanyi Dan mereka tuh butuh hiburan Itu sih yang lebih Satu-satunya rumah karaoke ya? Iya Eh dulu ada yang ngomong Cita tuh pernah kerja di rumah karaoke juga ya? Iya sebenarnya Apa ya Pengalaman hidup Satu Dan memang Kalau cita lihat sih sebenarnya Kalau orang Cuma melihat dari covernya aja ya Padahal orang gak tau Dalamnya tuh seperti apa Bener Jangan nilai orang dari sebuah profesi Jangan Profesi ini Pasti orangnya seperti Blah-blah Padahal kan gak semua orang Ada yang gitu Tapi sebetulnya ada yang Enggak juga Bener Jadi gak sesuai Jangan Jangan hanya memandang sebelah mata Kalau tidak tau Aslinya orangnya seperti apa Itu pelajarin lah Kenalin dulu Baru bisa ngejudge Tapi cita tuh ya Katanya deket banget Sampai kalau lagi manggung Dia tuh rela dijambak-jambak Beneran kok Sering banget Kan nyeri Kan sakit Sering Jadi Karena mereka mungkin Kalau cita sih liatnya Mereka tuh Sayang mungkin ya Sayang kok jambak Gerget Gitu Gerget Dijambak Ya Allah Tapi jangan sampai gitu Ebi Hei Hei Ganti Au 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 Puci ala Ebi Au 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 Puci ala Ebi Ala Ebi Ganti celana ya Iya Celana udah ganti Udah Kenapa gak pake celana rumah sih Pake masif celana seragam aja Ebi Kan soalnya macet kecil Oh ini kado Itu apa nang Belum dibuka ya Belum dibuka ya tadi Belum Biasanya langsung dibuka Itu dari tante cita Iya Oh Wow Enang banget dong Kenapa sih Wow isinya Sepatu Sepatu Sepatunya bapak-bapak cita Kok sepatu bapak-bapak Oh buat kekondangan kali ya Cobain bi Cobain bi Coba ya Coba ya Coba ya Coba ya Coba ya Kakinya gede Kaki kanan dulu dong Ebi Kalo nyobain itu Kalo pake tuh kaki kanan Biasain Kenapa emang Karena itu jadi kaya setan Bener ada hadisnya Pake kanan buka kiri Pake kanan buka kiri Sama kayak masuk kemana-mana Kaki kanan Betul Kalo sepatunya kanan semua Ya Si Ebi kalo ngomong Sembitan ya Kaki kamu gede banget Bi Susah banget ya Bi Susah Sampai nginjek-nginjek Om Susah Ya sepatunya sempit Gimana dong Tititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit Kesulitan Jeng Kita punya sepatu Untuk Abby Tapi kekecilan sempit Gimana caranya Mohon maaf pengen tanya Suaranya kejepit pintu apa gimana sih Suaranya kenapa begitu Jeng Titi Jeng Titi singkatan apa Kenalin Cita Citi Ada masalah apa Jeng Titi akan selesaikan semua masalah-masalah Sepatu sempit Sepatu mau sempitan Gimana sih Gimana caranya Kalau kita punya sepatu sempit Jeng Titi punya solusinya Apa coba Caranya Supaya sepatu Kesempitan tapi tetap bisa dipakai Siapkan kos kaki Ini colokin dulu Kos kaki Jadi pakailah Tiga kos kaki Sekaligus dalam satu kaki Coba Satu kaki Ebi Tiga kos kaki Berarti makin tebal dong Bisa diam Bu Ayu Oh iya boleh Halo Gimana sih Cita Citi Ebi Jadi pakai Kos kaki Pakailah Satu kaki Dengan tiga kos kaki Orang satu kos kaki aja Udah sempit Coba dulu Ini dua Ini sudah dipakai satu Dua Tambah tebal dong Iya Ini pak Misa ini beneran tips Semua dari Jeng Titi Iya Pakai wangi Dua Tiga Iya Udah berapa kos kakinya di kaki Tiga Tiga Oke Abis itu Paksa sepatunya dipakai Sampai bisa Hah Ya gak bisa dong Jeng Ikutin Jeng Titi Kanan Kanan Ikut aja Pakai sepatunya Sampai bisa Kanan Jadi paksa sepatunya ya Sakit gak Jeng Titi Kena muka saya Jeng Maaf Dari tadi kena muli ya pak Paksa Jadi kalau misalnya ini Tidak muat Bapak ibu semuanya Ini paksa Nanti panaskan Dengan hair dryer ya Apanya tuh Selama 10 menit Enggak Masuk dulu Atau jangan masuk dulu Udah gak apa-apa Nanti lama-lama Dia akan melebar Paksa terus Terus Kita tunggu 10 menit Nanti kita akan Kasih hair dryer Kanan kirinya Oke Jadi ini kita Jeng Titi akan Kasih hair dryer Selama kurang lebih 10 menit Dan nanti kita akan Lihat hasilnya Apakah sepatu yang Tadi kesempitan Kaki Ebi ini Bisa langsung cukup Dan muat Jangan kemana-mana Tetap nih Ada raja Gali merah Gali merah Gali Merah Gali merah Gali merah Rama Gak ada, tetep apa aja ada. Ada gak ada, tetep apa aja ada. Udah bisa dong? Amirvan, kayaknya udah 10 menit, coba. Sampai hangat loh ini. Itu muat atau enggak? Ini sih kaos kakinya masih 3 lapis. Coba dilepas kaos kakinya. Tapi ini info buat ibu-ibu dirumah, kalau Jeng Titi gak akan kasih trik-trik yang palsu. Ini asli ya, Jeng? Ini asli. Ini dua. Coba, tadi kan sisa banget bandingkan dengan yang ini ya. Iya. Liatin Pak Mirsa. Ternyata muat. Eh beneran, beneran. Aku belum. Iya, iya, iya. Gak dilompat. Cepi lupa ampe suaranya. Tapi ini beneran, jadi, eh bener. Karena ini tuh bisa kalau misalnya sepatunya kulit. Kalau enggak kulit kayak kain gitu, enggak bisa. Serti sus, enggak bisa. Jadi kalau serti sus yang depannya ada besi itu enggak bisa. Tapi jadi ini gitu, ini emang mengembang ya kulitnya ya. Iya. Jadi coba beneran cukup, beneran cukup. Yang itu enggak muat. Beneran tuh. Yang ini. Yang ini enggak muat. Yang ini masih tetap enggak muat. Yeay. Masih susah. Makasih, Jeng Titi ya. Makasih banget. Jem, makasih banyak ya, Jem. Sudah kok gitu. Eh, cita-cita tuh makasih ya. Cita, thank you. Sukses selalu buat kita cipata. Nyanyi dong, baru ngayu ting-tingyo. Nyanyi berdua, yuk. Kita pamit. Aduh. Beneran, kok. Beneran. Beneran. Abang pilih yang mana Keperawan atau janda Keperawan memang menawan Kejanda lebih menggoda Keperawan memang cantik Kejanda lebih menarik Kalau abang pilih perawan Sudah pasti lebih dewasa Sudah bermain cinta Banyak pengalamannya Heey. Abang pilih yang mana Perawan atau janda Perawan memang bohai Janda lebih aduan Janda juga nih Kejanda Heey, Julia Palen Aset, sikat Janda ya, janda ya Janda juga ya Hidup janda Janda juga ya